Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bun, tau gak sih apa itu malam Malaylatul Qadar? Hmm, tau sih, tapi coba jelasin Zah Malam Malaylatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Sulat Al-Qadar ayat 1-5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna azalna hufi laillatil qadar Sesungguhnya kami telah menerunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril Dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sejahtera lah malam itu sampai terbit wajar Bunda tau gak kapan malam Malaylatul Qadar itu terjadi? Tau sih, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan Tapi, coba deh Zah, jelasin ke Bunda Ini ada hadisnya, dari hadis riwayat Bukhari Muslim Malaylatul Qadar itu terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan Sebagaimana sabda Nabi SAW Carilah Laylatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan Ada juga hadis riwayat Bukhari Terjadinya Laylatul Qadar di malam-malam ganjil lebih memungkinkan daripada malam-malam genap Sebagaimana sabda Nabi SAW Carilah Laylatul Qadar di dalam malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan Ini ada kutipan dari Aisyah RA Dia berkata Wahai Rasulullah, bagaimana bila aku mengetahui malam Laylatul Qadar Apa yang harus aku ucapkan? Beliau Rasulullah SAW menjawab Ucapkanlah Allahumma inna ka'afuhun tohib bil'afwa fa'afu'anni Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan suka memberi maaf Maka maafkanlah aku Hadis di riwayatkan Imam At-Talmizi Alhamdulillah Jadi bun, mari kita hidupkan malam Laylatul Qadar Dengan perbanyak ibadah, membaca Quran, dan perbanyak membaca Allahumma inna ka'afuhun tohib bil'afwa fa'afu'anni Oh begitu Terima kasih Reza informasinya Terima kasih